Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami yaitu Wah ini channel teman-teman Nah gimana kabarnya semuanya teman-teman saya mudah-mudahan sehat semuanya ya Nah hari ini kembali saya mau masak teman-teman Nah ini sekarang saya mau masak tongkol pisang Saya pakai abon teman-teman Ini tongkol pisangnya Ini yang mentah teman-teman ya Nah ini yang sudah saya kukus tadi Nah sebelum dilanjutkan teman-teman Seperti biasa saya minta subscribe-nya Like dan sharenya teman-teman Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya Nah mari kita lanjutkan videonya Hari ini saya mau masak tongkol pisang Saya pakai abon teman-teman ya Nah ini yang sudah matang teman-teman Hasilnya seperti ini sudah saya kukus tadi Nah ini yang mentah teman-teman Nah dan bumbunya teman-teman Ini ada 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Ada cabai rawit Nah ini saya tambahkan Lada bubuk teman-teman Nah ini ada garam Saya pakai secukupnya Ada gula pasir Dan ini penyedap teman-teman ya Nah sekarang saya mau mengiris bumbunya dulu teman-teman Saya mau bikin bumbunya Waktu itu ini bawang merahnya Saya akan mengiris dulu Ini untuk bumbunya abonnya ya teman-teman ya Biasanya kalau bikin abon Biasanya pakai bawang merah yang diris-iris Nah ini cabainya Saya akan miris juga Nah selanjutnya teman-teman Ini bawang putihnya Saya akan ulek teman-teman ya Nah karena tadi sudah saya ulek Seperti ini jadinya Ini Nah sudah jadi Sekarang saya masukkan disini Saya tambahkan Merica bubuk teman-teman Secukupnya Saya tambahkan gula pasir Secukupnya juga Ini Saya pakai penyedap Saya tambahkan garam teman-teman secukupnya Karena ini bikin abon Selanjutnya Saya masukkan Tongkol pisang Yang sudah matang tadi teman-teman Nah disini Nah caranya seperti ini teman-teman Mau bikin abon Tongkol pisang Caranya seperti ini Selamat menikmati temen-temen ya biar seperti abon ini saya bikin abon dari tongkol pisang temen-temen caranya seperti ini nah ini sudah jadi teman-teman hasilnya seperti ini nah hasilnya seperti ini teman-teman ya nah irisan bawang tadi ini saya akan masukkan nah saya masukkan disini teman-teman hasilnya seperti ini teman-teman kalau bikin abon tongkol pisang sama juga seperti abon ikan ayam ikan sapi hasilnya seperti ini juga teman-teman bumbunya bawang merah bawang putih dan tambahkan lada serbuk lada teman-teman kayak ini nah selanjutnya tinggal menggoreng saja teman-teman ya ini saya hidupkan dulu kompornya selanjutnya saya akan tuang minyaknya secukupnya teman-teman ini tunggu dulu minyaknya biar agak panas ya teman-teman ya nah karena ini minyaknya sudah panas saya masukkan tongkol pisang tadi teman-teman nah ini teman-teman saya bikin abon dari tongkol pisang sama juga seperti membuat abon pisang ayam teman-teman juga seperti ini nah ini tunggu dulu teman-teman ya biar agak menguning dulu pasti dia sudah matang ya tunggu sampai matang teman-teman ya nah ini teman-teman abon tongkol pisangnya sudah matang jadinya seperti ini teman-teman ini sudah kering saya akan angkat saya diriskan dulu ya teman-teman ya nah ini sudah matang teman-teman nah lihat kan teman-teman seperti abon ayam teman-teman sama hasilnya seperti ini teman-teman nah ini abonnya teman-teman sudah matang kering sekali teman-teman ini abon tongkol pisang teman-teman seperti ini hasilnya nah ini teman-teman saya akan coba dulu saya akan makan dulu teman-teman ya hasil abon tongkol pisangnya seperti ini ini pasti rasanya sama seperti abon ikan ayam teman-teman nah bisa dicoba di rumah teman-teman ya nah mari kita lanjutkan saya mau makan dulu nah ini teman-teman abon tongkol pisangnya tadi ini sudah matang hasilnya seperti ini ya teman-teman ya saya akan makan dulu saya akan coba ini hasilnya renyah sekali teman-teman nah saya akan coba ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim nah mari kita makan teman-teman ini saya akan coba enak teman-teman seperti abon ikan ayam teman-teman hasilnya enak sekali ini kering teman-teman hasilnya seperti ini ini enak dipakai makan sarapan bisa juga bisa boleh teman-teman kalau teman-teman punya tongkol pisang di rumah bisa dipakai abon teman-teman seperti ini jangan dibuang dipakai sayur juga boleh dipakai lecing juga boleh nah kalau kalian mau bisa coba di rumah pakai abon pokok pisang teman-teman bisa coba di rumah teman-teman enak sekali teman-teman enak sekali teman-teman ini bisa dipakai sarapan pagi teman-teman kalau belum punya lauk bau bisa ambil abonnya saja dipakai sarapan teman-teman nah teman-teman saya cukupkan dulu video saya kali ini dan terus ikuti channel ini jangan lupa di subscribe like dan share nya teman-teman terima kasih atas kunjungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih